...menyimbang dan seterusnya, menyingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perkataan Dewan Perkataan dan Perkataan Selama tentang keuntutan penintasus, tugas penintasus terkemarah di nomor di tahun 1 sebagai 1. Satu, melakukan pemahasan, investigasi sesuai dengan berbagai wilayah dan rambatan yang akan dibahas. Dua, melakukan hasil kerja penintasus kembalian pimpinan di Perkataan Selama. Dua, penintasus terkemarah di nomor di tahun 1, bekerja mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 13 Juni 2020. Dua, keputusan ini melibatkan pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di sebuah saat pada tanggal Juni 2020. Dewan Perkataan Dewan Perkataan Dewan Perkataan Dewan Perkataan Selama, Cikguan Abdul Ramir. Ambilan keputusan Dewan Perkataan Dewan Perkataan Dewan Perkataan Selama, nomor tahun 2 tahun 2020, tanggal Juni 2020. Susunan anggota dari kursus terhadap 2 orang korda yang berasal dari Pemerintah Dewan dan 2 orang korda yang berasal dari PPT Keputusan Selama. Nomor 6 anggota jabatan terakhir. Satu, Ahmadul Pusat Siasa anggota. Dua, Gita S. Bandung S.A. NKM anggota. Tiga, Haja Jaminah S.P.D. S.D. anggota. Empat, Muhammad Faisal S.A.P. anggota. Lima, Hamzahullah anggota. Enam, Basarudin S.A.P. anggota. Tujuh, Sri Wahidunite anggota. Lapan, Arisul Sarudin S.P. anggota. Sembilan, Munafi A.N.B.I. anggota. Sepuluh, Sugimanta S.P.I. anggota. Sebelas, Ahmad Adam anggota. Dua belas, Pak Muska Jepudin anggota. Tiga belas, Muhammad Kamen S.P. M.S.I. anggota. Empat belas, Berlihat Raih S.A.D. anggota. Tiga belas, Saipulah S.P. anggota. Dewan Perkenaian Kerat Pemotor Selawang, Ketua Abdul Erwin. Sepalanya selesai di Deputi, saya سampaikan terima kasih. kepada saya tawarkan apakah keputusan DPD tentang keuntungan khusus dua orang yang berasal dari BD dan dua orang yang berasal dari BD dapat ditutup di BD terima kasih ada di seseorang lewat yang menurmati untuk dimaklumi bahwa rapat fraksi-fraksi DPD dalam rangka khusus menurmati fraksi akan dilancarkan pada hari habis tanggal 8-10 sampai tanggal 9-10-20 dan diharapkan kepada fraksi-fraksi DPD untuk memakai waktu dengan sebaik-baiknya dan hasil masa tersebut akan disampaikan pada rapat dari BD pada hari selain tanggal 22-20 dengan rakyat rapat penakaian menurmati fraksi-fraksi DPD mungkin pula pada wadis bawah demikian waktu untuk yusuf pendapat mempati terhadap buah dan kainan peraturan DPD untuk disampaikan dalam rapat pada hari selain tanggal 22-20 hari ini saya lewat yang menurmati tapi dan diharapkan terima kasih dan menurmati terima kasih dan menangkan sedikit tingginya atas kesedaran para BD yang telah menurmati retak ini di Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh